Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Humaira di Tanjani Putra Wijaya Nabila Jasmine Ya klik Alhamdulillah hari ini kita ya Seperti Bapak sampaikan kita akan belajar Lebih dekat dengan nama-nama Allah Sebelum kita mulai Ya mari sama-sama kita berdoa Silahkan 2 atlas Di depan Bapak sampaikan kita Berkantung kita belajar Mata-kata kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rokji demi ilmah Wajub penilpah Nabi rohmanikaya Amat rohmini Alhamdulillah semoga Dengan belajar Loha tadi Alhamdulillah Bapak sampaikan Dalam Belajar Dan bisa kita Amalkan Nah Sebelum Kita Lanjut Kalian mungkin Sudah pernah Dengar Lagu Asma'ur Tidak Lalu lagu Bicot Pernah Dengarkan Dan Dengarkan Dulu Baru Diikutin Al-kawiyyuh artinya Allah yang maha kuat Al-kawiyyuh artinya Allah mematih diri Al-mummi memhirupkan, al-mummi mematihkan Al-ba'is artinya mematihkan Bisa? Bisa Satu, dua, tiga Al-kawiyyuh artinya Allah yang maha kuat Al-kawiyyuh artinya Allah mematih diri Al-mummi memhirupkan, al-mummi mematihkan Al-ba'is artinya membangkitkan Itu yang lagu Asma'ul Husna Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama kita harus meyakini Asma'ul Husna Al-kawiyyuh Al-kawiyyuh, Al-mummi, Al-mummi dan Al-ba'is Yang pertama meyakini Yang kedua adalah menjelaskan makna Atau menjelaskan arti Asma'ul Husna Al-kawiyyuh, Al-kawiyyuh, Al-mummi, Al-mummi dan Al-ba'is Kemudian Yaitu mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa perlukan sebuah nama? Untuk kita perlu gak nama tersebut? Kenapa nama tersebut perlu? Kenapa nama tersebut? Misal Namanya siapa? Pelona Kenapa dikasih nama Pelona? Baik Misal Bapak namanya Hadir Supaya apa kita diberi nama? Supaya apa? Supaya apa? Supaya mengenal Apa lagi? Apa? Mudah dipanggil Apa lagi nama tersebut untuk kita Supaya apa? Misal ini si Siapa Jihan Siapa Janet sama? Sama-sama Sapira Sudah kenal gak namanya? Dengan teman di sebelahnya? Sudah Kalau sudah kenal jadi apa? Ya Menjadi semakin Semakin Dekat Dan tujuan kita Memiliki nama Yang pertama mudah dikenal Mudah dipanggil Yang kedua adalah Semakin Dekat Dan kita Hari ini juga belajar Nama-nama Allah mengenal Allah mengenal Nama-nama Allah Tujuannya apa? Supaya kita Semakin dekat Terima kasih Dan kita Sampai jumpa di sebelahnya Sampai jumpa di sebelahnya Sampai jumpa di sebelahnya Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Hidmat Yudha Bismillahirrahmanirrahim Walillahil asma'ul husna Wadahu khusina Wadarul ladina yuridu Nafi asmai Sayyidu Kamakanu Ya malun Artinya Dan Allah memiliki Asma'ul husna Nama-nama Yang terbaik Maka Permohonlah Kepadanya Dengan menyebut Asma'ul husna itu Dan tinggalkanlah Orang yang menyalahatikan Nama-namanya Mereka telah akan mendapat Balasan terhadap Apa yang telah mereka Ekan Nah jadi Di ayat ini juga menjelaskan Allah memiliki Nama-nama Yang baik Dan nama tersebut Bisa kita baca Ketika kita berdoa Jadi sebelum meminta Kepada Allah Maka sebutlah Asma'ul Ya rahmat Ya rahim Ya Karuniakan ilmu Kepadaku Seperti itu Jadi Puji dulu Allah Dengan membaca Asma'ul husna Ya yang akan kita pelajarin Tadi sudah bapak sampaikan Di tujuan Yang pertama adalah Al-Umid Artinya Allah Maha Memaksikan Ya yang kedua Yaitu Al-Hayyuh Allah Maha Menghidupkan Dan yang ketiga Ya Al-Qayyuh Maha Berdiri Sendiri Dan yang keempat Yaitu Al-Qawih Allah Maha Kuat Dan yang kelima Adalah Al-Ba'id Allah Maha Membangkitkan Nah Amati dan perhatikan Gambar Di bawah Gambar apa Gambar ayat Sedang Mengendong Anaknya Ya Gambar ini Menunjukkan Kebahagiaan Seseorang Akan Kelahiran Bayi Di keluarga Jadi Bayi itu Sangat Ditunggu-tunggu Dalam Satu Keluarga Bayi Membawa kegembiraan Harapan Baru Dan Menumbuhkan Ikatan Yang lebih Erat Di antara Keluarga Jadi Ayah Biasanya Kalau ada Bayi Dia Semakin Semakin Erat Atau Semakin Harmonil Nah Kehadiran Bayi Jika Membuktikan Bahwa Yang Sebelumnya Tidak Ada Menjadi Ada Duduk Bayi Ada Tidak Tidak Ada Nah Kemudian Allah Adakan Ya Maka Membuktikan Bahwa Yang Sebelumnya Tidak Ada Menjadi Ada Hal ini Menunjukkan Kekuasaan Allah Yang Maha Menghidupkan Nah Taukah Kalian Apa Nama Semah Urusnanya Allah Maha Menghidupkan Tau Semah Urusnanya Tadi Sudah Ada Baik Yang Pertama Semah Urusnanya Yaitu Al Hayyuh Artinya Allah Maha Hidup Atau Allah Maha Menghidup Al Hayyuh Mengandalki Bahwa Allah Hidup Kekal Selama Lamanya Dan Tidak Akan Pernah Dinasa Kemudian Allah Yang Memberikan Kehidupan Kepada Mahkud Yang Kedua Al Humir Artinya Allah Yang Maha Mematikan Allah Berfirman Dalam Al-Quran Maha Nafsir Zaid Kepul Maha Ada Tidak Artinya Pernah Dengar Ayat Ini Setiap Yang Bernyawa Pasti Akan Mati Lanjut Yang Tidak Al-Quyuh 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 Yaitu Allah Maha Berdiri Sendiri Allah Tidak Membutuhkan Siapapun Dalam Menciptakan Dan Mengatur Makhluk Dengan Kekuasaan Allah Alam Sumpah Ini Dapat Bergalan Secara Beratur Kemudian Kampas Al-Quyuh Yaitu Allah Maha Kuat Tidak Ada Makhluk Satupun Yang Menyelai Kekuatan Allah Subhanahu Kekuatan Al-Quyuh Sedangkan Kekuatan Manusia Terbatas Ya Atau Lemah Dengan Kekuatannya Allah Mengawasi Dan Mengatur Segala Sesuatu Yang Telah Dicitakan Al-Ba'id Terakhir Artinya Allah Maha Membangkitkan Maksudnya Allah Membangkitkan Dan Menghidupkan Kembali Orang Yang Pernah Mati Untuk Dimitai Pertanggung Jawaban Amal Selama Di Dunia Ya Nah Pernah Kalian Merasa Kehilangan Motivasi Pernah Merasa Kehilangan Motivasi Malas Belajar Apa yang kalian lakukan ketika kehilangan motivasi Apa yang kalian lakukan ketika kehilangan motivasi Atau dibawa tidur Atau Menyemangati diri Bagaimana cara menyemangati diri Meyakini bahwa saya bisa belajar itu adalah kebetulan Kebetulan kita Ternyata Begitu sudah bilang malas Oh iya Yang akan aku belajar untuk diriku sendiri Maka akhirnya kita menjadi semangat Gampang Artinya Kalau sudah seperti itu Kita sudah meneladani Asma'ul Husna Al Al Baid Yaitu Maha Membangkit Terima kasih Pelajaran kita hari ini Penjelasan tentang Asma'ul Husna Nanti kemudian Ditulis Perhatikan Tugasnya adalah Mencari makna atau arti dari Asma'ul Husna Kemudian yang kedua Mencari telagan dari Asma'ul Husna Di buku ada Silahkan Atau cari di HB internet Silahkan Bapak kasih waktu 20 menit Karena nanti habis ini Perhatikan Habis ini Kalian presentasi Atau menjelaskan yang sudah kalian lihat Setelah itu Kita akan latihan Selamat menikmati Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Perkenalkan kami dari Kompok Al-Hayu Akan Mempresentasikan Makna atau arti Dari Asma'ul Husna Artinya Allah yang Mempengarikan Orang yang Orang yang Terima kasih Seperti tangan Untuk diri Baik Baik Jadi Yang pertama Kita harus Meyakini Lihat Nama-nama Allah Yang pertama Yang pertama Al-Qawi Allah Maha Kuat Ya Allah Maha Kuat Nah maka kita Meneladarinya Yaitu dengan cara Apa Jika kita memilih Tiga kuatan Maka kita harus Bisa membantu Orang lah Orang lain Kemudian Al-Quyum Allah Maha Berdiri sendiri Meneladarinya Adalah yang pertama Ya Kita berusaha Untuk hidup Mandiri Apa Berusaha Untuk hidup Mandiri Melakukan Pekerjaan Pendiri Tidak Berjantung Daripada Orang Baik Kita Makan Kuis Nah Tau Tadiski Tadiski Nomor dua Akilah Faizah Nomor dua Akilah Faizah Nomor empat Akilah Irna Ini sesuai Nomor Tiga Para tiga Para tiga Nomor Satu Asmahul Usna Artinya A Nama-nama Allah yang kuat B Nama-nama Allah yang ada Dalam Al-Quran C Nama-nama Allah yang baik D Nama-nama Allah yang maham Artikan Angkat Kalau jawab Pegangnya bagus Begini Pegangnya bagus Ya Pegangnya bagus Angkat Angkat Jampoknya Bengkok Pegangnya bagus Asna Langsung Bikin aja Jangan terimut Ada namanya Ada Bisma tidak ada Pegangnya tidak ada Pegangnya tidak ada Aku ada Lanjut Nomor dua Perhatikan Nomor dua Tama-nama Orang yang baik Dan agung Disebut A Jahadat B Asma Wasifat C Asma Husna D Kalimat Angkat Angkat di dadang Terus Masuk 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 Mana jawabannya yang betul Terima kasih Terima kasih telah menonton